Selamat malam Amin Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia Bayu 17 ayat 14 Budaya Amerika asli sangat menekankan pada dongeng Sama seperti budaya Ibrani yang kita dapati dalam perjanjian lama Tua-tua suku meneruskan kisah-kisah para leluhur yang mereka dengar dari orang tua dan kakek nenek mereka Dan para kakek nenek ini juga mengetahui kisah yang sama dari orang tua dan kakek nenek mereka Suatu ketika, sekelompok anak menghampiri seorang tetua suku Seperti yang dilakukan kebanyakan anak Mereka memohon agar dia menceritakan sebuah kisah Dia menceritakan suatu kisah yang menggambarkan peperangan sebagaimana dalam ayat kita malam ini Menurut legenda suku tersebut Pada saat kelahiran seseorang menerima dua serigala yang berdiam di dalam diri mereka Dua ekor serigala tumbuh di dalam diri setiap anak Dan mempengaruhi perilaku manusia sepanjang kehidupannya Serigala yang satu adalah sumber segala kejahatan dalam hidup Dia menyebabkan perilaku tak ramah, suka menyakiti, suka menipu, penuh kebencian dan kejam Serigala yang satu lagi menyebabkan tindakan penuh kebaikan, kebenaran, kasih dan belas kasihan Kedua serigala itu selalu bertarung di dalam diri seseorang Dan perilaku seseorang mencerminkan serigala yang menang hari itu Anak-anak yang terpana dengan cerita itu bertanya Mana dari kedua serigala itu yang menang? Tetua yang bijaksana itu berhenti sejenak Lalu menjawab Yang selalu kau beri makan Peperangan yang digambarkan dalam wahyu 17 ayat 14 Adalah konflik global saman akhir yang dinamakan Harmageddon dalam wahyu pasal 16 ayat 16 Peperangan itu akan melibatkan setiap bangsa di bumi Serta setiap kekuatan ekonomi dan keagamaan Namun, peperangan itu juga memiliki dimensi pribadi Perjanjian baru senang menggambarkan peperangan pribadi melawan dosa dan setan Dalam istilah militer Dalam perjanjian baru Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging Dicatat dalam 2 Korintu 10 ayat 4 Senjata-senjata duniawi Seperti senapan dan teng Merobek-robek anda hingga hancur Namun, peperangan rohani berbeda Itu adalah mematahkan setiap siasat orang Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun Untuk keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran Dan menaklukannya kepada Kristus Dicatat dalam 2 Korintu 10 ayat 4 dan 5 Peperangan sedang berkobar dalam diri kita masing-masing Dan bagian kita dalam konflik ini sangat nyata Pertanyaannya adalah Kau beri makan apakah pikiranmu? Mari berdoa Bapak kami di surga kami bersyukur Karena kau sudah memelihara kami sepanjang hari ini Malam hari ini kami boleh disegarkan dengan firmanmu Terima kasih Tuhan Kami menundukkan pilihan kami kepadamu saat ini Dan biarlah roh kudus menuntun kami Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Memohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin